Meski melihat kondisi pasar di awal tahun ini mulai membaik, manajemen PT Mendom Indonesia TBK belum bisa memproyeksikan target bisnis di tahun ini lantaran pandemi COVID-19 tidak bisa diprediksi. Namun di sisi lain, kinerja di sepanjang 2021 belum bisa dikatakan pulih sepenuhnya dari efek pandemi. Manajemen PT Mendom Indonesia TBK melihat kondisi pasar awal tahun 2022 mulai membaik, namun tetap tergantung perkembangan situasi penyebaran Omikron ke depan. Secara garis besar, kinerja perusahaan pada tahun lalu membaik dibandingkan realisasi tahun 2020. Namun di sisi lain, kinerja di sepanjang 2021 belum bisa dikatakan pulih sepenuhnya dari efek pandemi. Sebagai gambaran, hingga kuartal 3 2021, TCID membukukan penjualan sebesar 1,31 triliun rupiah. Lebih rendah dibandingkan penjualan di period yang sama tahun 2020, senilai 1,47 triliun rupiah. Pada tahun ini, manajemen TCID berencana merilis sejumlah produk baru dari setiap kategori. Sebagai gambaran, pada akhir September 2021, penjualan TCID masih didominasi kategori produk pria yang mencapai 721,32 miliar rupiah. Sementara produk wang ita berkontribusi 586,11 miliar rupiah yang disusul kategori lainnya senilai 12,24 miliar rupiah. Di sisi lain, sejumlah strategi yang disanangkan TCID antara lain memperkuat SDM, memacu kecepatan pengembangan dan memperluas penetrasi produk baru dan lama di berbagai kanal penjualan. Selain itu, manajemen Indonesia memperkuat dan memastikan pasar negara tujuan ekspor dan membuka peluang produk baru. Tadi itu, TCID juga semakin berniat menggarap pasar e-commerce dan marketplace. Berbagai sumber, iDek Channel Terima kasih telah menonton!